Terima kasih Pak Amzah. Ya Pak, mohon maaf Pak. Untuk sesi kedua, Pak Adi selaku moderator, dan juga Pak Deni selaku moderator. Pak Adi, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya Pak Mako ya. Ya Pak, siap. Udah siswa udah siap semua nih? Udah silahkan dimulai saja. Baik, aloh siswa. Selamat siang, dan aku. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan, sesi ini kita akan pelajari mengenai tema manusia dan lingkungan. Yang kita mulai senggerakan mulai jam ini hingga jam 10.30 ya. Ini adalah untuk siswa SD kelas 5. Dan juga bisa dipelajari untuk siswa di bawahnya pun di atasnya. Dan guru hari ini yang akan menerangkannya, membahasnya adalah Bapak Deni Ranopteri. Putri, beliau Ranopteri ya. Saya ulangi. Bapak guru Deni Ranopteri. Beliau adalah guru di Kepulauan Riau dan juga duta belajar di Kepulauan Riau. Silahkan Pak Deni memulai pembelajarannya. Halo, Pak Deni. Silahkan Pak Deni. Pak Deni Demian Ranopteri. Silahkan Pak. Halo. Ya Pak Deni, mulai. Silahkan Pak. Kembali suara dibisahkan. Sudah dengar ya. Silahkan, silahkan. Boleh enggak dengar Pak? Coba pakai, bawa pakai headset Pak. Coba Pak, pakai headset Pak. Pak Deni, suaranya tidak terdengar Pak. Pak Deni, tolong di cek lagi audionya Pak. Pak Deni, tolong di cek lagi audionya Pak. Kalau bisa, akunnya sama satu aja Pak. Jangan dua Pak. Kalau dua berarti Bapak Eho. Satu aja Pak. Halo, halo, halo Pak. Ya, mulai, mulai. Ini terpaksa enggak begini karena, mohon maaf, ini saya menggunakan layar komputer karena laptop saya lagi diperbaiki. Enggak apa-apa, oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Kanadi. Pak Kanadi. Saya dari Kalimantan Selatan, Mbak ya. Masal ya. Masal, Mbak. Saya dari Kalimantan Selatan tahun 2018. Dan kali ini, saya akan membawa bateri tema 8, September 1 tentang siklus air. Adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Juga kawan-kawan yang berhadir. Serta Bapak, Ibu, orang tua, siswa yang sedang berikuti. Juga Bapak, Ibu, guru yang sedang ikut dalam kegiatan ini. Selamat pagi. Semoga kita selalu mendapat kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Apakah terlihat di sana, Pak? Ya, nampak, Pak. Silahkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Suaranya agak-gakak ada, Pak, ya? Ya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kita menunjukkan saja. Pak Kanim, Pak. Oke, ini kira-kira penampakan hujan yang kita temui di setiap harinya. Nah, ini juga lagi musim hujan. Kita tahu bahwa hujan begitu deras mengundur di mana-mana. Dan dari melihat hujan ini, Sebenarnya kadang kita bertanya-tanya, adik-adik, Belah air di muka bumi ini bertambah apa berkurang? Kan begitu. Bagaimana proses bisa terjadinya hujan seperti ini? Mari kita lanjutkan. Terus air. Terus air. Air dari tanah terus menguap menjadi awan. Terus awan menjadi mendung. Maka turunlah hujan, air lagi kembali mengalir ke sungai, ke danau, ke laut. Begitulah proses air yang selama ini kita dapatkan, yang selama ini kita manfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Air ini begitu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di sini ada manusia perlu air. Binatang juga perlu air. Ada gajah. Ini gajah ya, bukan kambing ya. Ini gajah. Dia minum di sungai. Binatang-binatang ini memerlukan air. Tumbuhan juga butuh air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Begitu dibutuhkannya air ini. Hingga kita harus tahu bahwa menjaga air itu tetap bersih, tidak tercemar, itu sangat penting. Karena kalau air itu tercemar, maka binatang-binatang ini, tumbuhan-tumbuhan ini akan terganggu juga. Karena tumbuhan, binatang, dan manusia ini juga minum air. Ada-ada semua, di kehidupan sehari-hari, air dibutuhkan kita. Seperti untuk minum, ini jelas sepertinya hari harus minum. Kalau tidak minum air, maka badan kita pastinya akan lemas. Kemudian air juga dibutuhkan. Ini gambar memasak ya, untuk memasak. Dan untuk mandi, kita perlu air juga. Pertanyaan kakak sekarang, silakan di inbox, di chat room-nya. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari yang kebutuhannya memerlukan air, selain minum, memasak, terus mandi. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chatnya ya. Jadi, air dibutuhkan minum, terus mandi. Apalagi, silakan dituliskan di kolom chatnya. Kakak akan lihat dulu, Kakak akan lihat dulu apa jawaban adik-adik. Air tadi diperlukan untuk minum, memasak, yang lain silakan jawab di chatnya. Belum ada jawabannya. untuk cuci piring. Oh iya, perlu air itu. Terus ada juga untuk dari adik Eripina mengatakan untuk cuci piring. Boleh, memang kita perlu air. Mencuci baju dari adik Setia Ningsih. Kemudian dari adik Kirana untuk makan. Perlu air juga. Makan, makan masuk nggak nih? Terus untuk jualan, perlu air. Mencuci piring, mandi, minum, masak, cuci. Yang tadi kan, contohnya kita butuh air, mandi, minum, masak, dan cuci. Ada nggak selain itu? Mencuci piring, tapi adik Hansa katakan, oh iya, perlu air. Kemudian, mencuci, menyiram tanaman. Oh iya, bukan perlu air. Terus, apalagi ada dari adik Aira, bertani padi. Ya, betul air, betul itu. Kalau tidak ada air, padi kita tidak tumbuh. Terus, ada juga dari adik Hadijah ya, mengairi sawah. Oke, boleh, boleh. Membajak sawah ya Pak? Oh boleh, boleh juga. Aira, kalau nggak ada airnya, membajak sawah juga susah. Betul, betul. Terus, cuci mobil. Wah, dia rasa punya mobil ya di rumah. Keren nih. Terus, cuci tangan. Oh, ini dari adik perdana. Dari adik dapat untuk mengepel Pak. Mengepel rumah ya? Oh iya. Oke, sip. RBCD, menggambar motif petik ke sana. Ini Pak, mau kok ini masuk suaranya di luar ini? Itu media olahraga. Lahraga air, seperti arung jirap. Sampai jam berapa, Pak? Ada yang, apa lagi ya? Tadi mandi air, dikit pilih, Pak. Sop. Enggak, Pak. Kalau sampai jam 4, jangan ada yang dulu, Pak. Wifi-in, buka laptop aja, De. Oh iya, buka laptop, HP-nya bisa dipakailah. apa lagi ya? Oke, kita lanjut. Berkebun, kita perlu air, betul dari adik abar. Kita perlu ke air, berkebun, karena tanaman, enggak ada air, enggak bisa tumbuh. Lagi enggak? Kira-kira. Untuk ke kamar mandi, kalau kamar mandi, selain mandi, apa saja kita? Iji. Banyak sekali jawaban yang variasi. Wah, tahu bahwa begitu pentingnya, begitu pentingnya air. Oh ada, pakai bak katanya, bak mandi, boleh. Kamar doang, kalau enggak. Selain mandi, cuci tangan untuk pembuatan kongom, adik kirana. Iya, betul, betul air juga. Apa lagi ya? Oke, banyak sekali ternyata yang membutuhkan kegiatan kita seperti manusia ini yang untuk udu dari adik-adik. Air ya, betul, betul. balik-balik yang betul untuk mencuci baju, bolehlah. Untuk membuat makanan kata adik abar, boleh. adik. air apa lagi ya? Yang sering banget tiap hari kita lakukan. Oke, sampai di situ saja kita lanjutkan ya, karena disitu banyak sekali jawaban yang bagus-bagus. Karena memang itulah kebutuhan kita akan air di tiap harinya. Pakaian, arung jeram, olahraga, menaman, mengepel, mobil, cuci motor, membejak sawah, kita lanjutkan. Sekarang ada-ada yang semua, mari kita pelajari perjalanan si air ini. Sebelumnya air ini dari mana berasa, bagaimana prosesnya kembali air ini, apakah air ini berkurang atau bertambah setiap arinya. Kita lanjutkan, semoga video ini ada suaranya ya di sana. Suaranya enggak di sana? Ini gambaran dari proses air itu sendiri. Cirkulasinya. selamat menikmati. 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 ada-ada semua beginilah pola-pola yang disediakan kita kadang juga pengaruh pada tapi tenang saya muncul di sana pak moderator ini share screen saya fiturnya mohon up share screen saya fiturnya halo mohon up ini ada jelek-jeleknya pak lelet selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke, sambil menunggu Pak Dini, nampaknya ada gangguan sinyal yang di Kalimantan Selatan. Pak Widi, apakah saya bisa berakses ke siswa? Pak Widi, apakah saya bisa memiliki akses kepada siswa semuanya? Bisa, Pak. Iya, baik. Ada siswa yang memang ingin bertanya? Sudah saya kumpulkan dulu, nanti setelah saya coba. Ya, silap. Saya coba log out, tidak diolong. Siswa sekalian, di mana saya coba ada? Ada lagi, saya ceritakan ya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa diaktifkan lagi posisi presenter-nya. Ya. Pak Widi, adakah siswa yang bisa bertanya? Dua-duanya saja, Pak. Masukkan, Pak. Oh, siswa di-chatting sini ya. Halo. Apa kabar? Ada yang bertanya atau memberi komentar atau pendapat kalian mengenai materi yang baru saja Pak Dini sampaikan? Kuis akan disampaikan di akhir acara. Nah, ini dia. Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, ini Pak Dini ya? Ya, betul, Pak. Silakan lanjut Pak Dini. Kita sudah masuk ke materi evaporasi ya. Apa itu evaporasi ya? Silakan, Pak Dini. Ya, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf adik-adik semua, agak gangguan jaringan. Kita sedikit pecahkan daripada video yang tidak bisa kita apply secara bagus. Nah, adik-adikku semua, dari proses sirkulasi air ini banyak adik-adik yang mungkin bisa terlupa. Akan nama-namanya, misal. Ini susah, selalu susah diingat. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Jadi, air laut, sungai, dan danau menguap akibat kena sinar panas matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Evaporasi. Ingat, jadi sekali lagi, air, laut, sungai, dan danau menguap dari panas dari sinar matahari. Ini dinamakan evaporasi. Nah, ini apabila air laut, sungai, dan juga menguap akibat panas dari sinar matahari. Ini ada gambar-gambar tumbuhan di samping sini. Ini dinamakan transpirasi. Biasanya, seperti ini. Maaf, agak loadingnya lambat sekali. Ini coba. Tidak usah buka pulpa ya, karena enggak tahan tarikan sinyal saya. Iya. Jika pada tumbuhan terjadi proses yang sama seperti ini, menguap penguapan juga, maka dinamakan transpirasi. Bapak akan ulang kembali. Akibat air-air laut, sungai, dan danau menguap. Akibat panas dari sinar matahari, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Makan evaporasi. Evaporasi. Jika hal tersebut terjadi pada tumbuhan, maka dinamakan transpirasi. Kira cukup jelas ya, jadi apabila air laut, sungai, dan danau menguap, akibat sinar matahari, dinamakan evaporasi. Gambarnya muncul enggak di sana? Pak Dini sebentar. Ini ada pertanyaan dari anak kita Aurelia. Iya ya, silakan Pak. Apa, tentang hujan, mengapa terjadi hujan? Oh iya. Ini kita akan selesaikan Pak ya. Ini pertanyaannya nanti Aurelia. Aurelia yang sudah nunggu ya, Pak Guru Silas sedang membahas mengenai tajam-tajam hujan. Ini pertanyaannya bagus ini. Bermula dari mungkin penguapan dulu ya. Karena ini bentuknya sirkulasi, semua ada kaitan satu sama lain. Kita tunjukkan diagramnya. Yang pertama, kita mengerti dulu tiap-tiap tahap prosesnya. yang pertama dari si matahari. Ini disebut evaporasi. Ini ada air menguap menjadi awan dia. Menguap dan bentuk awan. Jika terjadi pada tumbuhan, dinamakan transpirasi. Oke, kita lanjut pada setelah selanjutnya. Tahap selanjutnya, ini ada namanya kondensasi. Huap air dari permukaan bumi naik, lalu berkumpul menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Ini dari menguap awan, bentuk huap air, nah seperti ini. Nah, bentuknya awan kita itu. Ini dinamakan kondensasi. Lagi, huap air dari permukaan bumi naik, lalu berkumpul menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lihat ya, apa kondensasi tadi apa. Nanti ada kuis lho. Kebanyakan di sini, kita terlalu banyak adik-adik yang sedih. Ini. Nah, ini dia yang kita sebut hujan ya. Ketika suhu udara turun, awan tak sanggup lagi menahan uap air. Maka terjadilah hujan. Makan dengan presipitasi. Kita ulangi. Ketika suhu udara turun, tak sanggup lagi menahan uap air. Terjadilah hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Berarti gambarnya seperti ini. mengapa terjadi hujan tadi? Ini kumpulan air ya. Kumpulan air. Terus dia menguap air sungai dan danau. Air laut. Tanas sinar matahari dinamakan air operasi. memenuhi. Kuap air yang dari bumi tadi berkumpul menjadi awan. Seperti ini. Ini proses kondensasi. Ini proses seperti ini. Terus karena suhu udara turun, tidak sanggup lagi awan tidak sanggup lagi menahan air. Jadi hitam begini. Jadi hitam. Kalau mendungan biasanya hujan akan hujan. Nah ini proses. Maka terjadilah hujan. Dinamakan proses presipitasi. Turun hujan ke bumi, dia mengalir lagi ke laut. Menjadi kumpulan air kembali. Begitulah dia berputar seperti itu terus. Air kita sirkulasi air seperti itu. Dari kumpulan air terus evaporasi. Dia melakukan dinamakan presipitasi. Kumpulan air. Mengapa bisa terhujan? dari proses jadi dikumpulan air menguap kop air evaporasi terus membentuk kumpulan awan dan seksi ketika suhu awan tak menguap air maka dan silahkan di-inbox mungkin ada istilah yang sulit ya bahasanya sedikit Inggris nih silahkan Bapak Mondarato silahkan dibuka dulu silahkan di kolom chat saja kalau mau bertanya kalau hujan ada yang cirai itu gimana prosesnya maaf ya maaf tadi agak jadi gak konsen kita karena jaringan kakak disini lagi gangguan ini Pak saya belum paham tentang hujan itu hujan yang cerah prosesnya kadang-kadang di bumi panas ya di permukaan bumi panas tapi di langit sana kita tidak tahu cuaca di langit sana bisa jadi dagi dingin posisinya posisinya bisa dingin karena jadi awan tidak bisa lagi menampung uap air dan air hujan hujan yang cerah begitu tidak cerah tapi hujan hujan panas begitu kan namun pada intinya ada tidak mampu lagi membentuk menahan uap air yang menggumpal itu dan jatuh ke bumi kebanyakan pada suhu yang dingin terjadi hujan selanjutnya Pak apakah bisa diulang prosesnya soalnya saya agak belum nyambung nah ini bagus pertanyaannya Pak selamat menikmati selamat menikmati Bisa terlihat disana ya Harus matikan ke merah Wabah ini gak kuat Oke Presipitas Udara turun Awan tak sanggup lagi menahan uap air Maka terjadilah hujan Ketika suhu udara turun Menahan uap air Maka terjadilah hujan Proses ini dinamakan Presipitasi Ini ada gambar pulir-pulir Titik air Yang jatuh ke bumi Nah ini dia yang kita sering sebut dengan hujan Ini Merupakan kumpulan-kumpulan uap air Yang menggumpa di awan Yang sebelumnya ada proses kondensasi Ini proses presi Saya mau nanya Saya mau nanya Kalau bugur kan sering Sebentar ya Kenapa kalau mendung awannya Parnanya hitam Sebenarnya Awannya menguap itu kan dari uap-uap air Jadi kalau dia Yang biasa aja mungkin gak banyak Dia masih putih-putih saja Sewaktu dia mengumpa Jadi banyak Maka akan Jadi hitam Uap-uap air itu Kelihatan Bahwa suhu lagi turun Dia akan hitam Hitam itu Merupakan Merupakan ciri Bahwa akan Terjadi turunnya air Suhunya Mau nanya Kalau bugur kan sering hujan Sampai di jeduki Kota hujan Kok bisa hujan terus Mungkin banyak sekali Di sana Suhunya dingin Mungkin di sana Dingin Salah satunya Di sana Kadang suhu dingin Kayak bugur itu tempat Apa Awan di sana Mungkin Lebih Berkumpul di sana Dan suhunya dingin Makanya awan di sana hujan Nanti lebih Lebih Jelasnya nanti ke ahli-ahli Badan meteorologi Dan biofisika Mengapa bugur bisa Kena awan Mengumpa terus di sana Ya pak Salah satunya Karena memang Suhunya Juga bugur Mungkin dikena Dingin Dan Udara Di Langit Awan-awannya Lebih banyak Mengumpal ke sana Tapi lebih jelasnya ya Nanti kita tanya Kepada ahlinya Yang mengerti bugur Kenapa Bisa jadi kota hujan Pak saya mau nanya Apa lagi ya Pertanyaannya banyak Pak gemernya hilang Oh iya Pak saya mau nanya Kan sering Oh iya bentar Itu bugur Terus pak Kenapa Hujan es terjadi Wah ini Hujan es terjadi Ini karena Lamanya Tertahannya Biasanya hujan es terjadi Lamanya Tertahannya Gumpalan-gumpalan Membeku gitu Bisa jadi batu Hujan-hujan Nah itu prosesnya adalah Apa Awan-awan ini Terlalu lama Tertahan Biar Mengampung Gumpalan Hingga Kayak Membatu Gitu air Menjadi es Sangat dingin Sekali Kalau dia jatuh Posisi suhu udara Sangat dingin Sekali Bila Maka bisa jadi hujan es Sampai disitu Banyak sekali Pertanyaannya Jawab satu-satu Bagus sekali Langit akan Karena suhu juga Dingin Dan langit Petir-petir Menyambar Oke Sekarang kita Bermain Kuisnya Yang perlu Adek-adekku Ingat semua Ada transpirasi Ada evaporasi Ada kondensasi Ada Presipitas Dan nanti Soalnya tidak muncul Kakak akan Bacakan ya Buka Di Webegnya Tahun Ya Ya Siapkan HB-nya Biar Biar lebih Jelas Biar lebih Biar lebih Biar lebih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sisa 6 menit lagi ya deh makanya di kapot cepat biar kita bisa ikut kuis. Banyak pertanyaan-pertanyaan di inbox yang tidak bisa kakak jawab karena keterbatasan waktu kita. 15 sudah bergabung? 19? 19? 20 orang? 21 orang? Nah, cara bergabungnya tulis di browsernya kahut.id. Ini ada tulisannya di atas nih. Nah, kahut.id. Kalau udah cukup di 24. 24. Ya, 24. 1. 2. 25. 3. 4. 5. Apa kita mulai? Kita mulai ya. 26 masih ada yang masuk. 27. Ada yang belum. 27. 28. 30. 30. 30. Kita lihat siapa yang terbaik. Nanti menjawab soal. Yang memahami materinya. 33. 3 siswa. Oke. 3. 4. 34. 34. 5. Mulai. Karena waktu kita sangat terbatas. Sisa 3 menit lagi deh. Oke. 34 peserta. 35. Belum. Kita mulai. Air dibutuhkan oleh. Kebutuhan manusia sehari-hari menggunakan air. Minum. Masak. Mandi. Tidur. Kebutuhan manusia sehari-hari menggunakan air. Kecuali. Jadi. Minum. Mandi. Masak. Dan tidur. Yang kecuali ya. 29 yang menjawab. Ada yang salah masih. 26. Betul semua. Jadi. Kebutuhan manusia sehari-hari menggunakan air. Kecuali. Jawabannya yang benar adalah yang kecuali. Tidur. Tidak perlu air. Jarang ada yang tidur di air. Minum. Minum. Masak semua ya deh. Kita lihat. Dapat. Pertanyaan selanjutnya. Oh. Ini dia. Next. Mau adik. Masih. Mimpin. Kemudian ada. Adik Matahari. Purba. Kemudian ada adik Aila. Adik Aurelia. Dan adik Kirana. Lanjut. Pertanyaan kedua. Siap. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut. Evaporasi. Tiga evaporasi. Tiga evaporasi. Tiga evaporasi. Jadi trans. Persida bulat, persidikasi, dan kotak. Kondensasi. Jawaban yang benar adalah. Evaporasi. Laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut. evaporasi yang menjawab kondensasi kondensasi ini disebut evaporasi ingat ya dek, nanti kalau soalnya keluar dari bapak ibu di sekolah evaporasi kita lanjut siapa yang memimpin ah adek Aila terdudukan sementara kemudian disusul adek ikrana dan adek Rida satu, dua, tiga tidak beda-beda jauh sih pertanyaan ke tiga dari permukaan bumi naik lalu berkumpul menjadi awan proses ini dinamakan pukul air dari permukaan di awal proses ini dinamakan transpirasi kondensasi evaporasi evaporasi hampir rata-rata benar kondensasi semua ini 22 orang menjawab benar kondensasi selamat menjawab benar ingat lagi ingat lagi proses kuat air pemukaan bumi lalu berkumpul proses ini dinamakan kondensasi ingat sekali lagi jawabannya benar ada 22 22 orang siapakah dia yang memimpin masih masih adek Aila dengan skor 3016 tahun belum terus anak dan adek Rana yuk dikejar teman-teman yang lain siap pertanyaan selanjutnya pertanyaan keempat ketika aku udah turun aku sanggup lagi menahan uap air maka terjadilah hujan proses ini dinamakan ketika suhu udara turun awan tak sanggup lagi menahan uap air maka terjadilah hujan proses ini dinamakan 21 menjawab benar yang benar adalah flexibilitasi ketika suhu udara turun awan tak sanggup lagi menahan maka terjadilah hujan proses ini dinamakan dengan presibilitasi 21 orang menjawab benar siapakah dia yang memimpin adek Aila masih memimpin belum ada kesalahan 4200 tidak berjauh dengan adek Rana dan Rana oke pertanyaan terakhir fokus nomor 5 jika proses penguapan akibat panas dari sinar maka di paritumbuhan proses penguapan ini disebut kalau paritumbuhan evaporasi evaporasi transpirasi dan manakah yang betul oke 18 orang menjawab betul yang benar adalah transpirasi jadi pukul itu pada tumpuan akibat kena sidar panas matahari proses penguapan ini disebut trans 8 orang yang benar siapa media kita lihat 2-3 yang satunya yang satunya wah luar biasa saya kacau tangan luar biasa Aila Adinda di adek Aila Adinda dari mana boleh menjalankan mikrofonnya adek Aila Kirana dan Paras bisa nyalakan mikrofonnya 3 orang tadi bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak Hos orang tadi bisa oke sebentar yang pertama Aila Aila sebentar apa ya Pak Widen Boko ya Aila Adinda ya betul mohon maaf yang kedua kirana 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 tiga paras 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 oke sudah oke silahkan adek paras dulu adek paras bisa berbicara halo adek paras selamat adek adek paras boleh tanya kalau belajarnya seperti apa selama ini hingga bagus sekali jawabannya ini nomor tiga lho dek tidak ada suaranya adek paras ada bunyi speak bergerak tapi tidak tidak ada suaranya mungkin yang lain dulu ya selain adek paras adek suaranya tidak berani mengeluarkan suaranya kayaknya adek-ade yang tiga orang baiklah adek-ade adekku semua dari pelajaran tadi bahwa tapi pelajar tawanyam ya silahkan enggak mama apa sih ibu sendiri ya ya gak apa-apa adek Aila hanya ingin bertanya cara belajar adek Aila seperti apa gitu selama ini bisa berbagi ke kawan-kawannya baik jika tidak ada yang berbicara kita tutup saja season ini pak kita sudahi kesimpulan dari materi hari ini bahwa sebenarnya jumlah air di muka bumbu ini boleh saja 70% di muka bumi ini air jumlah air itu apakah bertambah atau berkurang dari proses sirkulasi tadi kita bisa jawab bahwasannya jumlah air di muka bumi tetap saja karena dari proses perputaran tadi begitu pun terus menurus setiap waktunya itu saja saya kembalikan kepada bapak moderator salahi mohon maaf wilahi topik wa jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakum wakum salam pak deni demian kita ada di sekalian semua sesi pelajaran mengenai manusia dan lingkungan terjadi hujan ini sudah ada juaranya kahut itu satu adik awliya kedua adalah kirana yang ketiga paras selamat kalian dan yang lain juga jangan berjalan hati kalian tetap masih belajar terus semangat belajar terus setelah ini kita akan masuki sesi belajar berikutnya yang disampaikan oleh ibu guru minati yang akan dipandu dimonerasi oleh ibu tuti silahkan pak widatmo widatmoko demikian akhir dari sesi ini mohon maaf tidak ada yang kurang-kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat waalaikumsalam wabarakatuh selanjutnya sesi ketiga silahkan pututi sudah muncul silahkan oke terima kasih selamat 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 halo halo apa kabar adik-adik semuanya seluarannya sudah kedengeran ya mas mokok sudah oke sekarang saatnya kita akan belajar bersama ibu minati minati masih siap-siap sampai dulu adik-adik di rumah ya tetap semangat belajar hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 6 tentang pencernaan mungkin sudah bisa dibuka buku-buku di rumah di kelas 6 bagian tentang pencernaan itu materi IPA ya di Binaris sudah terhubung? belum ya Binaris belum terhubung belajarannya tentang pencernaan kelas 6 untuk kelas non SD kita masih menunggu Ibu Minarti sambil menunggu sudah boleh adik-adik di rumah mempersiapkan pertanyaan kita tanya langsung karena sekarang semuanya sedang belajar dari rumah juga anak-anak semua dibantu ayah bunda belajar mandiri kalau bapak ibu guru memberikan tugas dan mungkin boleh mulai disusun itu pertanyaan yang mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Dafa Alfie mungkin sudah boleh bertanya tanya nanti setelah ibu minatnya sudah muncul kita bisa langsung bertanya ke ibu minatnya nanti bisa ditanyakan ke ibu minatnya selamat menikmati kita masih menunggu Ibu Minarti mungkin tidak apa-apa Pak Alfie mungkin yang sudah masuk ke Bapak Bukitana sudah masuk boleh bertanya dulu mungkin disiap aja pertanyaan nanti saya catat nanti kita bisa menunggu Ibu Minarti sudah masuk kita bisa langsung berulang ke menunggu Ibu Minarti ya ini juga menunggu Ibu Minarti masih menunggu Ibu Minarti teman-teman boleh tentang apa aja yang berkaitan dengan materi kelas 9 SD tentang pencernaan jadi pada kesempatan kali ini kita akan menunggu Ibu Minarti untuk masuk silahkan tanya saja dulu nanti saya catat pertanyaannya nanti kita coba Ibu Minarti sudah selamat menunggu Ibu Minarti nggak apa-apa dikatakan dulu boleh di chat mungkin ke saya nanti saya sampai sampai selesai pelajarannya tentang ispa penerbangan penerbangan kemudian saya jenuh pelajarannya sudah memasuki minggu kedua ini adalah salah satu layanannya dari Pusatim Kemenik Lur jadi untuk adik-adik yang belum bergabung teman-temannya mungkin ditahu saja teman-teman yang belum bergabung di sini Hai kemudian kalau bertanya apapun sesuai dengan jadwal jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang pencernaan materi untuk kelas 6 kelas 6 kemudian peradakan dari buku-buku oke kemudian bagaimana cara oke pertanyaan saya catat dulu ya saya catat peradaran peradaran daerah Fardin dari mana kelas berapa dari sekolah mana tahu boleh nanti saya tanya yang mencari yang mencari oke Muhammadiyah 12 oke Muhammadiyah 12 mana Fardin dan Aishal Spahni Aishal Spahni Aishal Spahni ini nanya bagaimana cara menjaga pencernaan agar terhadap kalau pertanyaannya bisa terhadap Abdul 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 juga bertanya Abdul Jika lambung rusak oh bahaya sekali ya Jika lambung rusak apakah berpengaruh dengan nasumat masuk terhadap peradaran daerah sesudah besar di bawah terhadap menuju terhadap saya tunggu sambil menunggu guni nanti dibantu oleh host mungkin tidak menghubungi oke baik di sini juga ada Pak Denny mungkin sambil menunggu Pak Denny masih bergabung bersama kita Penyakit-penyakit yang dapat terjadi Pada penyakit Aduh ya Denny sudah Dapat penyakit yang masuk Bukan perindahan darah Kisah dan bukar Kemudian bagaimana Sudah menjadi pencapaan azar di Cepangat Apakah berpengaruh terhadap masyarakat Dan penyakit yang sering terjadi Pada penyakit Bu Minardi sudah bergabung Alhamdulillah Bu Minardi sudah bergabung bersama kita semua Anda menunggu Oke, suara tidak terlalu jelas Baik Assalamualaikum Bu Minardi, apa kabar Assalamualaikum Kabar baik Saya pernah melihat ibu Baik Baik Jadi semua Ini Suaranya Terdengar 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 Oke Silahkan ibu Ya adik-adik Sudah berhubung Berhubung dengan ibu Minardi Beliau dari Papua ya bu ya Kemudian Beliau dari Papua Terdengar Terima kasih Terima kasih